Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Ibu Sri pada pelajaran matematika kali ini Ibu belajar mengenai program linier indikator indikatornya menyelesaikan masalah program linier kompetensi dasar yaitu menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier 2 variable merancang model matematika dan masalah program linier yang ketiga menyelesaikan model matematika dan masalah program linier dan penapsirannya tujuan pembelajaran tujuan pembelajarannya ada empat yang pertama menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier 2 variable dua menyelesaikan nilai optimum fungsi objektif yang ketiga model matematika dari masalah program linier yang keempat menyelesaikan masalah program linier tapi kali ini Ibu akan menjelaskan yang poin yang pertama yaitu menjelaskan sistem pertidaksamaan linier 2 variable pengertian program linier program linier merupakan salah satu metode dalam menentukan solusi optimal dari suatu permasalahan linier pengertian sistem pertidaksamaan linier merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat 2 variable dengan masing-masing variable berderajat 1 dilambangkan lebih besar lebih kecil lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan bentuk umum pertidaksamaan linier 2 variable dapat dituliskan sebagai berikut yang pertama AX plus BY lebih kecil sama dengan C kedua AX ditambah BY lebih besar sama dengan C yang ketiga AX ditambah BY lebih kecil C sekarang cara menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variable ibu singkat SPLDV ini artinya sistem persamaan linier 2 variable pertama yaitu dengan cara menggambar grafik cara menggambar grafik ini ada poin 2 yaitu A dan B misalnya gambarlah grafik garis AX ditambah BY sama dengan C A jika tanda ketidaksamaan berupa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan maka garis pembatas digambar penuh maksudnya gambarnya penuh yang B jika tanda ketidaksamaan berupa lebih kecil atau lebih besar maka garis pembatas putus-putus perhatikan poin A dan B ada perbedaan yang di A B itu ada lebih kecil sama dengan ini atau lebih besar sama dengan sedangkan yang B lebih kecil lebih besar jadi ada beda ya perhatikan kita lihat contoh misalnya contoh yang A yang ibu mau pakai misalnya A X ditambah B Y lebih besar sama dengan otomatis nanti ini gambarnya full pembatasnya penuh nah kita lihat ibu ada gambar grafik seperti ini ya grafik ini yang tanda Y ini disebut sumbu Y yang ini disebut tanda sumbu X jadi pertemuannya antara sumbu Y dan sumbu X nanti yaitu titik 0 nya atau pusatnya di titik 0 ini ada garis seluruh sini ibu tarik disini kita yang 6 ini di titik sumbu Y yang 12 di sumbu X kita lihat jadi grafik disampai ini persamaannya menjadi 6 X ditambah 12 Y sama dengan 72 kenapa menjadi ini menjadi X kita balik kalau disumbu daerahnya disumbu Y ini variabelnya kita ubah menjadi variabel X dan yang ini 12 Y ini daerahnya disumbu X kita ubah menjadi variabel Y maka 6 ini menjadi 6 X ditambah 12 Y sama dengan 72 72 ini hasil dari ini perkalian 6 dikalikan 12 hasilnya sama dengan 72 nah karena daerah asirannya ini sudah kita tentukan tadi sudah titiknya karena karena daerah asirannya menjauh dari 0 ini jauh dari 0 dia keluar maka persamaannya menjadi 6 X ditambah 12 Y lebih besar lebih besar sama dengan 72 karena dia lebih besar ini tadi sama dengan untuk membuat langkah awal setelah itu kita ubah untuk karena pertidaksamaan kita ubah tandanya menjadi lebih besar sama dengan 72 kita lihat misalnya titik A titik A anggap saja yang titik 6 ini kita beri nama titik A sini ya sama dengan titiknya X dan Y atau X,Y maka A-nya yaitu X-nya tadi 0 X-nya 0 Y-nya sama dengan 6 X-nya 0 Y-nya 6 ini kita sebut titik A dan titik B kita sebut yang ini tadi yang 12 tadi ini 12-nya dimulai dari sumbu X-nya jadi 12 X-nya 12 Y-nya sama dengan 0 disinilah titiknya kita lihat mau menyelesaikan persamaan sistem linear 2 variable dengan cara menggambar grafik yang poin yang B tadi kan yang sudah A sekarang kita yang B contoh yang B yaitu A X ditambah B Y lebih kecil dari C ingat yang lebih kecil tadi apa garis pembatasnya yaitu putus-putus kita lihat gambarnya nah ini sudah ada garis pembatasnya yaitu putus-putus karena kenapa karena tandanya lebih kecil tidak ada tanda sama dengan di bawahnya kita lihat berikutnya sumbu Y merupakan titik X koma Y artinya X-nya itu 0 ini ada sini X-nya 0 dan Y-nya sama dengan 2 titik yang X-nya terus sumbu Y sumbu X sumbu X-nya tadi kan ini itu mempunyai titik sama X koma Y juga artinya Y-nya itu 0 dan X-nya sama dengan 3 jadi di sumbu X-nya mempunyai titik 3 koma 0 atau X-nya 3 Y-nya 0 kalau yang di sumbu Y tadi X-nya 0 Y-nya sama dengan 2 maka persamaan yang ini tadi bisa kita tulis yaitu 2 X ditambah 3 Y sama dengan 6 nah perhatikan tadi ya kalau di daerah sumbunya Y dia berubah variable menjadi sumbu variable X kalau yang di daerah sumbu X variable-nya berubah menjadi sumbu Y nah seperti ini ini 2 2 X ditambah 3 Y lebih kecil 6 tadi kan harus garisnya putus-putus karena apa tidak ada tanda sama dengan di bawahnya seperti ini ibu gambar langsung yaitu garisnya putus-putus pembatasnya jadi yang seperti ini karena dia daerahnya terputus-putus otomatis kan karena dia lebih kecil berarti daerah asirannya ke bawah ini atau mendekati 0 ya di sini yang tulisannya HP ini berarti ini himpunan penyelesaiannya dari persamaan 2 X ditambah 3 Y lebih kecil 6 ini tadi ini contoh yang pembatasnya terputus-putus karena apa karena dia mendekati dari 0 kalau yang jauh menjauhin dari 0 tadi yaitu garisnya lurus tidak putus-putus jadi ingat anak-anak harus bisa membedakan dimana pakai tanda pembatas putus-putus dan pembatas garis lurus yang tidak putus-putus tadi harus ingat ini anak-anak kita lanjut ke contoh soal kalau contoh soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan nah tadi kan pertidaksamaan sekarang ibu maju ke persamaannya misalnya ibu punya persamaannya 1 3 X ditambah Y sama dengan 5 nah ini kita sebut persamaan yang pertama yang kedua 2 X ditambah 3 Y sama dengan 8 ini kita sebut persamaan kedua dimana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 nah ibu punya gambar seperti ini ini ada gambar sumbu Y berpotongan dengan sumbu X terus ada titik disini titik garis yang ungu yaitu yang ungu titik yang pertama yaitu yang 5 ini berarti 0 X nya 0 Y nya 5 terus yang garis penghubungnya yaitu X nya sama dengan 5 per 3 Y nya sama dengan 0 jadi garis lurus ini yaitu untuk persamaan yang pertama yaitu 3 X ditambah Y sama dengan 5 nah lihat persamaan pertama nama sih nah misalnya nih ibu mau ambil supaya hasilnya nanti ini 5 ibu ambil angka 0 tadi kan X nya sama dengan 0 jadi X nya sama dengan 0 maka Y nya sama dengan 5 kalau X nya ini kita ganti 0 berarti kan 3 dikalikan 0 ditambah Y jadi 3 kali 0 sudah habis tinggal Y Y sama dengan 5 maka Y nya sama dengan 5 jadi titiknya sama dengan X nya 0 Y nya 5 ini 5 titik sini X nya 0 Y nya 5 terus untuk titik yang kedua diambil Y nya juga 0 Y nya 0 maka nilai X nya sama dengan 5 per 3 maka titiknya yaitu X nya 5 per 3 dan Y nya sama dengan 0 ini untuk yang persamaan persamaan ini yang garis ungu sekarang yang persamaan 2 yaitu yang garisnya hijau ini tadi hijau berarti 2 X ditambah 3 Y sama dengan 8 nah ini yang persamaan 2 nya yaitu yang garis hijau sama kita ambil misalnya X nya sama dengan 0 maka Y nya sama dengan 8 per 3 maka titiknya menjadi 0 8 per 3 persamaan 2 tadi kita ambil X nya 0 ini dinolkan berarti ini keluar otomatis Y nya sama dengan 8 dibagi 3 ambil misalnya lagi untuk titik X nya supaya hasilnya 8 berarti X nya ibu coba 4 misalnya X nya kita masukkan 4 ke sini jadi X sama dengan 4 X nya sama dengan 4 maka nilai Y nya sama dengan 0 X nya kita ganti X nya kita ganti 4 tadi X nya kita ganti 4 tadi ini persamaan yang pertama tadi sudah caranya nah lihat nah ini yang kedua lihat sama kan X nya diganti 3 X ditambah 0 sama dengan 5 3 X 5 X nya keluar berarti 5 per 3 atau bisa cari yang ini tadi kita gunakan tabel sama misalnya ibu mau mencoba yang persamaan yang kedua yaitu 2 X ditambah 3 Y sama dengan 8 tadi ibu coba misalnya X nya kita ambil 0 X nya 0 masukkan sini Y nya berapa Y nya sama dengan 5 Y nya sama dengan 5 nah ini tadi kan Y nya sama dengan 5 berarti titiknya kan 0 X nya 0 Y nya 5 ibu balik lagi yang kedua kolom yang kedua Y nya ibu nolkan kalau Y nya di nolkan otomatis X nya menjadi 5 per 3 5 per 3 nah ini hasilnya sama dengan X nya 5 per 3 Y nya sama dengan 0 dengan jadi 3 X ditambah Y lebih besar sama dengan 5 yang persamaan kedua 2 X ditambah 3 Y lebih besar sama dengan 8 X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 nah ini tugas kalian yaitu mengganti tanda sama dengan menjadi lebih besar sama dengan dengan mencari daerah asirannya itu yang pertama yang kedua kalian ubah lagi tadi lebih besar kan sekarang ubah menjadi tanda sama dengan ini lebih kecil jadi 2 X ditambah Y lebih kecil 5 2 X ditambah 3 Y lebih kecil 8 X lebih kecil 8 dan Y lebih kecil 0 ada 2 tugas yaitu kalian hanya mengubah ini terus menentukan daerah hasilnya ini kan belum tentukan daerah hasilnya tugas kalian hanya menentukan ini untuk selanjutnya kalau ada misalnya kalian belum paham bisa chat ibu terus absennya itu melalui kolom komentar ini yaitu tulis nama dan kelasnya jangan lupa seperti minggu kemarin yaitu untuk absen ibu tunggu di kolom komentarnya sekian sampai disini ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati